Panyar yang bagus atau? Sekilo lima puluh. Sekilo lima puluh di bulan ketiga nih kayaknya ini sudah nih. Sudah nih ya sih, Pak. Ini sudah usia berapa? Lapan puluh lapan hari ya, 90 lah. Rata-lata di 40 lah misalnya. 40 rata. Jadi ini kalau dua hari lagi juga udah beda lagi. Ukuran? Mantap! Sudah dua tiga minggu. Ini udang pada tebar tinggi lah istilahnya. Iya. Budidayanya. Alhamdulillah capaiannya udah 9 kiloan. Per meter kubik produktifitasnya. Parsial tiga kali. Kalau parsial sampai empat-empat kali, wah udah tanda tanya saya. Ini berat-at-empat seribu. Ini sudah dipanen yang hasilnya ada di sana itu. Maaf di mana? Nah itu kelihatan kan? Di situ bro. Inilah asli kolam itu kalau dipakai untuk bioport bersih. Nggak ada yang namanya lumut. Terus ininya bos. Nah kalau itu karena di atas kan? Iya. Di dalam air. Ini sebenarnya dari kumpulan buih-buih di atas. Jadi begini, kena matahari. Makanya hijau dia. Kayak gini. Dan baunya. Sejum ya. Ada amonia memang baunya. Gitu bro. Terus. Ya ini kolam-kolam. Kolam-kolam. Terus ini apa padi? Ya ini lebak saya bilang. Saya tetap konsisten. Ini lebak. Kalau beda pemahamannya dengan saya ya silahkan lah. Kalau digali kolam di atas tanah ya begitulah prinsip hidup tuh di dunia perikanan. Airasinya juga sederhana. Airasinya sederhana. Yang airasi panjang. Panjang 7,5. Ya. Murah-murah meriah. Ya. Ya begitu. Terima kasih. Sudah gede-gede mas bro. Manos. selamat menikmati